Tapi kalau antum sengaja meninggalkan Al-Fatihah, padahal bisa membacanya, maka antum kehilangan kesempurnaan pahala di situ. Kalau imam membaca iftittah yang pendek, tapi kita masih belum selesai membaca iftittah yang panjang, haruskah diselesaikan saja? Tidak. Cukup dengarkan bacaan imam, kemudian ikuti. Lihat kalimatnya. Dijadikan imam itu diikuti, untuk diikuti, maka bacaan imam mewakili bacaan makbumnya. Jadi kalau anda sudah membacakan iftittah, iftittah dengan Al-Fatihah itu lebih tinggi kedudukannya Al-Fatihah. Lebih tinggi Al-Fatihah. Kalau imam sudah masuk ke Al-Fatihah, antum diam dengarkan, setiap jedanya antum ikuti. Misal imam bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, imam suka kasih jeda, antum ikuti di situ. Atau saat berhenti di Walaboddin. Maka dibalikan jeda, antum bacakan Al-Fatihah. Minimal tiga ayat. Boleh, kalau sudah sampai pada tiga ayat, Ar-Rahmanirrahim, itu dipandang cukup untuk bacaan Al-Fatihah makmum. Kiasnya apa? Kiasnya pendek, paling pendek surah di Quran, itu tiga ayat. Di kalah antum mengikuti Al-Fatihah, sampai tiga ayat misalnya, itu dipandang cukup, selesai. Tapi kalau antum sengaja meninggalkan Al-Fatihah, padahal bisa membacanya, maka antum kehilangan kesempurnaan pahala di situ. Dalilnya hadis Nabi SAW, La sholata liman nam yakrabi fatihah til kitab. La disini punya dua arti. Satu, naqsi. Kedua adalah nafif. Naqsi itu menunjuk pada sesuatu yang kurang. Kurang, berkurang. La sholata berkurang pahala sholat seseorang, liman nam yakrabi fatihah til kitab. Yang dia tidak membaca Fatihah, Al-Fatihah, padahal mungkin dia bisa mampu mengikuti. Kecuali kalau sengaja dia baca sama sekali, sengaja tidak dibaca sama sekali, dia tinggalkan. Dia menganggap itu ringan misalnya. Atau dalam sholat sendirian dia tidak baca, langsung ke surah misalnya. Maka dianggap batal sholatnya, perlu mengulang. Karena itu bagian dari rukun. Lihat seperti ini. Itu disepakati oleh para ulama, bisa dilihat di kitab Rawai'ul Bayan, fitafsiri ayatul ahkam, karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, disingkat jadi tafsir ayatul ahkam, di juz yang pertama, halaman 19 sampai 59. Pembahasan tadi ada di posisi paling kanan, paragraf pertama, baris 1 sampai dengan baris 5, posisi sebelah kanan paling atas. Ada terjemahan dalam bahasa Indonesia-nya, diterbitkan oleh bintang Surabaya, itu ada dua jilid, warna coklat keduanya. Dua jilid saja, setiap jilid ada dua pembahasan berbeda. Lihat pada jilid yang pertama, di bagian yang kedua, halaman 414. Anda bisa temukan di situ. Allah ta'ala, Allah ta'ala, Allah ta'ala. Satu lagi, tapi kalau Anda sedang mendapati imam, sudah rukun. Rukun misalnya. Jadi dia rukun, kita baru takbir. Saya mau tanya, antum takbir baca al-fatihah dulu atau langsung rukun? Yang langsung rukun angkat tangan. Baik, yang al-fatihah dulu? Baik. Nah ketika antum rukun, antum dapat al-fatihah enggak? Tahu dari mana? Baik, ulang. Dapat atau tidak? Cepat putuskan. Dapat. Yang dapat angkat tangan. Yang tidak? Baik, yang Allah wa'ala. Alhamdulillah. Tapi, kalau imam kemudian sedang dalam posisi rukun, Anda kemudian takbir, Anda langsung rukun. Pertanyaan pertama, dapat al-fatihah atau tidak? Baik, pertanyaan yang kedua, antum dapat rukun atau tidak? Ada dapat, yang bilang tidak. Yang bilang dapat, tangan tangan. Yang tidak? Baik, sisanya, Allah wa'ala. Teman-teman, dalam satu hadith, singkat saja. Lihat kalimatnya. Indama ju'in al-imamu liutamma bihi faqira'atul imam kira'atul ma'mum. Hadith ini muncul pada seseorang yang mengikuti gerakan imam yang sudah lewat bacaan kira'at dari al-fatihahnya. Jadi kalau imam sudah rukun, antum langsung rukun. Jelas ya? Tertinggal bacaan al-fatihah. Enggak apa-apa. Nah yang tertinggal ini, karena udhurnya syara'i, tidak bisa mengikuti langsung, maka itu sudah diwakili oleh bacaan imamnya. Belas ya? Jadi imam sudah baca al-fatihah, dia bacaannya itu mewakili bacaan antum. Jadi begitu antum langsung rukun, antum sudah dapat disitu fatihahnya. Dan di sini sudah dihitung satu raka'at. Sudah dapat satu raka'at. Karena itulah disebut dengan rukun, dari kata rak'atun. Sama, seakar, rak'ah. Dan semua imam sepakat, silahkan buka. Empat madhab, semua sepakat. Empat madhab. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua sepakat orang yang sampai pada ruku imamnya, kemudian dia ruku sudah mendapatkan satu raka'at. Dan tidak perlu menambah lagi. Misal, subuh, imam ruku nih, raka'at pertama. Begitu antum ruku, antum dapat satu raka'at. Jadi begitu imam salam, antum salam. Jangan terlampau soleh, antum bangun lagi misalnya. Empat imam sepakat, antum beda sendiri. Yang hebat antum itu. Baik. Jadi begitu salam, antum ikut salam. Tapi jangan juga dijadikan sebagai alasan untuk menunda-nunda. Belum ruku. Belum ruku. Begitu ruku, Allahu Akbar, lumayan. Terlalu ruku. Nah, itu bukan alasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.